Mas Charles, ini menarik juga dari Pak Fakir tadi bahwa sebenarnya new normal ini bukan menjadi soal opsi membuka kembali aktivitas tapi memang harus juga dijalankan karena kalau tidak akan terjadi perpindahan bencana dari kesehatan menjadi bencana yang lain, sosial dan ekonomi misalnya, contohnya seperti itu Nah ketika ada daerah tertentu misalnya yang justru sebenarnya zona hijau tapi saking khawatirnya secara positif mereka tetap menjadi zona hijau karena disiplin yang cukup tinggi tadi untuk stay at home misalnya seperti itu tapi ketika harus berjalan secara menjadi new normal ini mereka juga masih khawatir nah ini bagaimana kemudian parlemen juga ikut mendorong agar eh tetap berjalan dong harus bukan lagi sebuah opsi ini tapi sebuah keharusan untuk mendari bencana yang lain Ya Mas Indra pertama saya bilang bahwa kedisiplinan tetap kunci yang paling utama tadi selain dengan kutong royong kedisiplinan ini kan bicara soal orang yang di daerah hijau kemudian orang berada di wilayah merah gitu ya di wilayah hijau mereka tetap harus jaga di dunia agar tidak masuk ke wilayah merah dan disiplin dibutuhkan dengan segala upaya dari kesehatan dan lain dari wilayah merah untuk kembali kepada daerah hijau nah saya cuma mau bilang gitu loh disinilah kemudian kepemimpinan di semua sektor itu menjadi penting gitu loh kami di DPR akan bilang kepada pemimpin-pemimpin daerah baik gubernur, kabupaten, dan kota melalui komisi dua kami menyatakan begini kalau memang wilayah Anda sudah hijau atau masih bisa dilakukan upaya-upaya dengan new normal atau kenormalan baru ini saya akinkan kepada mereka mereka harus membuka daerah mereka secara baik gitu jangan kemudian juga atas alasan untuk terus menjaga yang hijau ini kemudian mereka lupa bahwa hidup ini tidak hanya kesehatan hidup ini juga untuk kesehatan ditopang oleh ekonomi, pendidikan kemudian industri, dan lain-lain kita akan bilang seperti itu bagaimana kemudian mereka bisa berjalan seperti itu ayo, kedisiplinan untuk membuka itu juga ada keberanian keberaniannya penting juga Mas Indra ya, keberaniannya garis bawah ya bagaimana kalau kemudian pemimpin ini banyak teorinya, paham teorinya tapi kemudian tidak berani terdaerah saya tidak jadi hijau lagi dan segala macam padahal hijaunya ini harus tetap dipertahankan kan gitu kan, sampai jadi merah gitu kan untuk itu DPR bilang DPR kan dengan pemerintah kemarin kan sudah menyelesaikan bahwa selain masalah kesehatan kita juga untuk pemulihan ekonomi ini sudah boleh disiapkan saya lagi Mas Indra kuncinya kita mau bilang bahwa kotong royong, kedisiplinan dan tentunya juga putusan yang tepat dari Fokopindah nah disini ada Pak Polisi disini ada Pak Tentara adakah jari, adakah jati dan lain-lain untuk memberikan respon yang positif kepada pemimpinan daerah untuk mengambil sebuah tindakan yang tepat saya jangan juga begini Mas Indra jangan juga ada kemudian ditimbulkan setiap hari adalah horror gitu wah nanti kita begini bagaimana kemudian berani kalau pemimpinnya kemudian juga tidak melakukan apa upaya bahwa kita juga punya keberanian gitu tapi juga gak boleh konyol Mas Indra jangan ditulang gitu udah kita terabas semua yang namanya Covid ini karena semuanya apa kata Tuhan nah itu juga gak boleh itu salah juga jadi sebenarnya menumbuhkan kesadaran juga di para pimpinan di segala sektor tapi juga kalau boleh kita bilang adalah pimpinan kepala daerah disini tentu saja ya Mas Charles ya kepala daerah dan juga yang lain-lain bahwa tingkat atau ukuran prestasi mereka kali ini kalau boleh kita bilang prestasi bukan hanya mempertahankan daerahnya menjadi hijau atau zona merah turun menjadi menjadi zona hijau begitu tetapi juga kehidupan dan perekonomian kehidupan sosial pendidikan lainnya juga tetap berjalan begitu Mas Charles ya ya ini memang ujian kepemimpinan terutama yang tadi saya nyambung dengan Pak Daing tadi bahwa memang ini kita akan melihat deh pemimpin-pemimpin tingkat lokal terutama di kabupaten-kota yang kita ada jumlah 500 ini disinilah sebenarnya dia harus mengolah secara baik gitu loh kesehatan tidak boleh dan tidak boleh dan tidak boleh dilupakan disiplin nomor satu potong-potong nomor satu tapi bagaimana kemudian ekonomi tumbuh dengan cara baru bagaimana kemudian saya ingat misalnya di dapil saya di Jember dan Lumajang bicaranya itu adalah tembakau dan pertanian ya jaga jarak kemudian biasa tidak cuci tangan harus cuci tangan saya bilang dan ini memang hal kecil tapi memang ini seperti waktu kami kecil lah dulu kan bosok belum tidur dan sebagainya ini menjadi sebuah hal yang harus terus disampaikan kepada publik disampaikan disampaikan kepada publik agar kemudian publik tahu bahwa ini harus jadi bagian hidup mereka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati